Pertunjukan seni calonarang adalah kesenian asal Bali, biasanya berupa pementasan drama yang mengangkat cerita rakyat rang de gira. Dalam pementasan ini, dipastikan selalu ada yang kerasukan dengan ditandai aksi menghujamkan keris dalam tubuh. Aksi ini disebut ngurak atau ngunying. Oleh karena itu, harus dilakukan persiapan yang benar-benar matang, baik dari segi ritual maupun manusianya. Penta selalu narang memiliki berbagai risiko, yaitu secara skala atau nyata bisa saja gagal karena ada yang terluka, sedangkan secara niskala atau gaib bukannya mendatangkan anugerah justru petaka. Seperti pada tiga kejadian yang cukup menggemparkan berikut ini. Pada tahun 2015 lalu, pernah terjadi insiden di mana penari rang de yang berusia 14 tahun asal Banjar Lot Balai Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mondoyo, Jumbrana ini meregang nyawa, setelah sempat terluka akibat tertusuk keris saat pentas calonarang. Korban yang bernama Ikomang Ngurah Trisna Paramerta menghembuskan nafas terakhir dalam perawatan di Rumah Sakit Negara pada Rabu malam sekitar pukul 21.00 Wita. Sebelum meregang nyawa, korban sempat mengalami musibah di mana perutnya tertusuk keris saat pemetasan kesenian calonarang serangkaian karya pujawali di Purat Jatiluih, Banjar Pangkung Jangu, Desa Pekeraman Posantan, Kecamatan Mondoyo, Jumbrana. Menurut informasi, pementasan calonarang di Purat Jatiluih malam itu digelar dimulai pukul 23.30 Wita. Awalnya, pementasan calonarang di mana korban main sebagai pemeran rangdeh. Malam itu berjalan cukup lancar. Seperti biasa, korban yang sudah biasa berperan sebagai rangdeh mengalami trens atau kerangsukan. Untuk memastikan pemeran rangdeh sudah trens, maka dua pengerancap atau tukang tusuk yang memang dipersiapkan secara khusus bersiap-siap melakukan tugasnya. Penusukan diawali oleh pengerancap pertama, ia melayangkan tusukan keris bertubi-tubi ke tubuh penari rangdeh. Setelah menerima beberapa kali tusukan dari pengerancap pertama ini, penari rangdeh yang masih dalam keadaan kerangsukan tidak mengalami luka sedikitpun. Kemudian, tiba giliran pengerancap kedua yang melanjutkan tugasnya menusukan keris. Nah, tanpa diduga sedikitpun, saat pengerancap kedua ini melayangkan tusukan, seketika penari rangdeh roboh dengan posisi telungku. Setelah diperiksa, keluar darah segar dari balik pakaian rangdeh yang dikenakan oleh korban. Korban akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Pada tahun 2017 lalu, warga Banjar Tegaljadi, Desa Tegaljadi, Kecamatan Marga, Tabanan, Iputu Nadiasa tertusuk keris saat pementasan tarian calonarang di Puro Dalam, Tegaljadi, Kecamatan Marga, Tabanan, Minggu Dinihari, pada tanggal 16 April 2017 lalu. Akibatnya, korban terluka di bagian perut atas dan langsung dilarikan ke rumah sakit Tabanan. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, pementasan calonarang digelar saat kepacara Pio Dalam di Puro Dalam, Tegaljadi, pada Sabtu malam 15 April 2017. Saat itu, pementasan dimulai sekitar pukul 12 malam di Jabat Tegal Puro Dalam setempat. Setelah pukul setengah satu minggu didihari pada tanggal 16 April 2017, saat pementasan calonarang dan saat tapakan rangdo medal atau keluar, terjadi banyak warga yang kerauhan atau kesurupan, termasuk korban. Saat kerauhan terjadi saling tusuk dalam bahasa balinya yang disebut ngunying, baik terhadap rangdo maupun terhadap unying atau orang itu sendiri. Sekitar pada pukul setengah satu malam, korban iputu Nadiasa sempat beberapa kali mengujamkan senjata berupa keris ke tubuh rangdo. Pada saat masuk dalam Puro Dalam, korban mengunying atau menusuk tubuhnya sendiri dengan keris. Namun, tak diduga keris tersebut melukai bagian atas perut korban. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, warga kemudian melarikan korban ke rumah sakit tabanan guna mendapatkan pertolongan. Korban mengalami luka gores selebar 2 cm di perut bagian atas, namun tidak sampai mengenai organ bagian dalam. Pihaknya juga telah mengambil tindakan melakukan operasi terhadap korban. Pada tanggal 4 Februari 2021, terjadi insiden yang cukup menggemparkan. Seorang remaja yang bernama Gede Nanda tewas tertusuk keris saat menari rangdo dalam ritual adat napak pertiwi. Kematian remaja yang berusia 16 tahun itu menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga. Gede Nanda menarikan rangdo di salah satu rumah warga di Jalan Sutomo, Banjar Bolong Gede, Pemuncutan Kaja, Denpasar pada Kamis 4 Februari 2021. Keris yang dibawa pepatih tak diduga menembus dadanya hingga berakibat kematian. Gede Nanda menarikan rangdo dalam sebuah ritual adat keagamaan napak pertiwi di rumah warga. Tak disangka keris yang dibawa pepatih dan ditusukan ke tubuhnya menembus bagian dada. Kejadian itu tak disadari oleh para pepatih karena tertutup oleh suara gambolan. Saat tubuh Gede Nanda roboh, baru disadari keris telah menusuk tubuhnya dan bersimbah darah. Gede Nanda merupakan anak yatim. Ayahnya meninggal dunia saat dia masih kecil dan ibunya pergi. Dia tinggal bersama adik perempuannya di rumah sang kakek di Banjartu ke Desa Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung. Keluarga memutuskan untuk segera memakamkan Gede Nanda. Jenasa remaja itu dimakamkan dengan prosesi ngaben. Sebelum diaben terlebih dahulu dilakukan prosesi adat potong gigi atau mesangi dan memandikan jenasa atau nyiramang layon. Jenasa gede nanda selanjutnya diaben atau dibakar di Setra Adatudu Desa Dalung pada minggu 7 Februari 2021. Nah, itulah tiga insiden. Yang cukup mengembarkan dalam pentas talian sakral calon narang. Tidak sembarang orang bisa memerankan calon narang. Selain karena merupakan pratimal, sang pemeran harus kuat secara fisik dan mental lantaran bakal mengalami trends alias kerasukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!